Memang dulu yang terlindungi keluarganya itu masih tetap ada itu. Ya, coba sahabat itu yang kelihatan banget. Jadi ternyata para pemimpin kita pun juga ada pendamping-pendamping ya? Harus. Harus ya? Itu bisa saling menyerang juga ya? Itu kan kadang-kadang kalau pas pencalonan itu memang pengaruh banget itu. Makanya ada beberapa tuh ya itu. Yang mengerikan itu kalau kodam kalah itu bisa mempengaruhi sakitnya orang tadi. Jadi untuk mempengaruhi pemimpin tuh yang paling gampang tuh buat dia sakit. Itu yang paling sangat ini. Jadi makanya banyak pemimpin kayak misalnya ada pejabat pemimpin satu misalnya kepolisian lah baru naik. Tidak lama kemudian dia tiba-tiba kalah nih ke jebol dia kena stroke. Itu kan akhir karirnya selesai. Jadi biasanya serangan tuh kan kayak gitu datangnya. Kalau kodamnya kalah ya tembus. Ternyata ya tidak sesimpel yang dibayangkan. Ya karena ini udah ada termun-temun dari zaman kerajaan dulu. Jadi misalnya zaman kerajaan nih. Misalnya kebetulan kan saya nih pergolong kalau istilahnya di keratonan tuh masuk ke Nujung. Jadi Nujung tuh maksudnya yang bagian ini kayak spiritual keratonan untuk masuk ke dalam tradisi yang berhubungan. Jadi misalnya kalau zaman dahulu misalnya kerajaan nggak suka sama menterinya. Dia nggak suka tapi kan dia nggak bisa langsung bicara. Karena mungkin ada pasukan yang terpisah yang dibawa. Itu kan biasanya politiknya seperti itu. Dia kan panggil nanti. Dia bilang dibuat sakit. Itu awal ceritanya dulu tuh munca adanya kayak gitu tuh. Yang akhirnya santet sekarang dan lain-lain. Tapi awalnya santet tuh kan tuh ngirim obat. Jalan jauh. Jadi misalnya orang tuh sakit. Kita masukin misalnya jahe. Ini sari pati jahe ke orang itu. Itu dulu awalnya. Akhirnya digosal. Sari pati jahe awalnya? Ya. Untuk kesehatan. Akhirnya kan sekarang udah bisa. Jadi masukin taku, gelas ke dalam orang itu. Itu yang jadi santet tuh. Jadi ada goib yang bekerja. Yang bawa ke sana. Tapi kalau ada kodangnya kan dia harus beradu dulu. Sama kodamnya Mbak Yu. Makanya kalau Mbak Yu punya kodam ya susah-susah juga disantet. Menang nggak yang tukang kirim ini? Jadi nilai tambahnya banyak juga kodam itu. Bisa ngelindungi otomatik dari goib. Sedangkan goib. Itu pasti. Makanya kalau pemimpin harus punya abanya lininya. Jadi memang makanya setiap bali pemimpin punya dukun-dukun. Maksudnya orang-orang pinter yang mereka kelola. Yang paling banyak dulu kan jamannya Pak Soeharto. Dia memang didoakan di tiap daerah. Karena dia bantu dana untuk itu semua. Jadi banyak pelindungnya. Dan dukun itu kan pasti ngirim kodamnya untuk melindungi. Kodam itu bisa diutus soalnya. Jadi kayak dukun itu seperti dealer kodam itu ya? Iya. Jadi kodam itu sebenarnya perpanjangan tangan. Atau pesuruh. Atau bantuan. Memang penting banget dalam dunia kayak gitu. Adanya kodam itu. Makanya kodam itu jadinya kan dulu sangat diminati. Karena itu. Sekarang juga masih naik lagi. Makanya sekarang pengecekan kodam itu laris manis. Mau dia ngomong apa aja orang percaya gitu. Ini teman saya tuh ada yang iseng ngocek kodam gitu ya. Terus katanya kodamnya gagang pintu. Itulah susah ngomong kadang-kadang. Sampai kodamnya begitu. Susah ngomong jadi dia main sebut-sebut aja. Susah ngomong. Karena belum ada yang satu lembaga atau satu-satu.